Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telah sampailah kita pada acara inti urayan gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani yang sama-sama kita banggakan. Alhamdulillah puji syukur kepada Allah Azza wa Jalla yang mana telah mentakdirkan kita untuk dapat mentadaburi Al-Quran. Merajut hari, merangkai pahala, mengharap taman-taman surga dengan lafad-lafad Al-Quran. Semoga kita dapat dipersatukan dalam surganya kelak bersama para pecinta Al-Quran. Amin. Sebelum pada tahap mengurai ayat, saya sapa dulu Ustaz kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maafiratuh. Alhamdulillah. Nampaknya sehat, segar buka. Alhamdulillah, selalu sehat. Alhamdulillah, selalu sehat, panjang umur, bahagia, beserta keluarga tercinta. Alhamdulillah. Pagi ini sangat spesial. Karena duo Azrizal tampil pagi ini. Kemudian, yang berpartisipasi pada pagi hari ini, Bapak Azrizal. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Madafisamawati wal-aruh. Alhamdulillah. Masya Allah. Apa kabar Bapak Azrizal? Alhamdulillah sehat, Bu. Oke. Sepertinya sudah sangat siap sekali untuk mengurangi. Enggak ada belakangnya. Alhamdulillah. Kemudian, mari kita simak bersama. Uraian gramatikal Al-Quran, metode Al-Hasani, yang pada pagi hari ini akan mengurai ayat 30 dari Surat Yasin oleh Bapak Azrizal. Sebelum itu, sebagai pembuka acara inti kepada Bapak Ustaz Hazrizal Al-Hasani, waktu kami persilahkan. Bapak Azizal Al-Hasani, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala asrafil anbiyai wa mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, Alhamdulillahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wabarakatuh. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur kepada Allah SWT dan telah banyak memberikan rahmat, keraunia kepada kita semuanya. Kita tak mampu menghitung niman Allah, karena begitu kita dihitung niman Allah, bertambah lagi. Kita hitung niman Allah, bertambah lagi. Kemampuan kita menghitung niman Allah hanya seperti dihitung, sementara niman Allah datang kepada kita berlipat-lipat dari dari dihitung. Sejakan pernah dari hitung melampaui dari dari dihitung. Jadi kita hanya bisa bersyukur, bersyukur dan bersyukur. Termasuk, kemampuan kita menghitung niman Allah juga niman Allah. Jadi kita sudah berada pada titik nol untuk menghitung niman Allah. Allah berikan kita niman Islam, satu-satunya agama yang Allah redaik. Di sisi Allah hanya ada agama Islam. Kita bersyukur kalau kita di luar Islam, tidak ada harapan sama sekali kita. Andai saja kita tukar agama Islamnya dengan bumi dan sisi yang menjadi emas, maka tidak mencukupi itu semuanya. Jadi kita bersyukur, kita mempunyai aset yang termahal saat ini, melebihi dunia dan sisi yang berubah menjadi emas. Itu kata Al-Quran, kita akan tertaya. Allah berikan kita niman-iman. Dengan iman-iman ini, kita mudah melaksanakan perintah-perintah Allah. Mudah melangkahkan caki kita ke masjid. Mudah kita mengeluarkan zakat. Mudah bagi kita untuk pergi haji. Tidak ada hal-hal. Pada saat kita mengeluarkan zakat, kita tidak menghitung-hitungan. Pokoknya kan rezeki saya, kan ini begini saya, kan saya susah gilip duit. Tidak ada. Kenapa? Iman ada di jubu. Kemudian kita mudah untuk mencintai budaya. Faktor iman. Dan kita ringan bagi kita untuk meninggalkan mahasiat. Kita tidak mau berjudi. Kita tidak mau minum kalma. Kita tidak mau berislingkuh. Kenapa? Faktor iman. Kita bersyukur kepada Allah. Dan apabila kita niman sehat badan, mata kita masih terang untuk melihat Al-Quran. Telinga kita masih nyaring untuk mendengar suara-suara yang mengajukan kepada kebaikan. Lidah kita, lisan kita masih bisa mengomong yang baik-baik. Kita bersyukur kepada Allah. Sehat badan dan sehat itu sangatlah utama dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari. Dan Allah berikan kita nimat panjang umur, modal yang paling bisa bagi kita untuk memperbanyak bekal kita menghadap Allah. Bekal menghadap Allah adalah ketakwaan. Bekal menghadap Allah bukan harta. Bekal menghadap Allah bukanlah jabatan. Bekal menghadap Allah bukanlah keturunan. Tapi adalah ketakwaan. Yang melalui Al-Quran inilah yang kita bukuk rasa ketakwaan kita. Zalikal kitabullah rebafi, udalil mutakid. Bekal menghadap Al-Quran. Bekal menghadap Allah bukanlah ketakwaan. Dan bekal kita menghadap Allah. Saya bersyukur. Dan pagi ini sangat bersyukur kita bahwa kita dipertemukan bersama Al-Quran. Sebuah komunitas yang hanya bicara Al-Quran. Tidak ada komunitas di dunia ini yang coba, yang masuk dunia, lalu bicara Al-Quran. Sangat sedikit. Ada sangat sedikit. Bicara masalah politik, bicara masalah dunia, marketing, ekonomi, akutasi, dan sebagainya. Yang bicara Al-Quran hanya terbatas. Dan itu adalah pilihan. Jadi Bapak-Ibu, Alhamdulillah merupakan pilihan dari Allah yang siap untuk membahas ayat-ayat Al-Quran. Alhamdulillah. La insya'kartum, la'ajidana. Jika kau bersyukur, kata Allah, aku tambah minat. Kita bahagia bersama Al-Quran. Kita tenang bersama Al-Quran. Dan Al-Quran nanti akan membela kita di Yom Nabi Sallam. Selawat, beri salam. Tidak lupa disampaikan. Pada duniaan kita, suri terhadap kita, puswatun hasanah. Rol model kita. Panutan kita, Nabi Bishar Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sudah mencontohkan kepada kita. Bagaimana menjadi seorang suami. Menjadi seorang suami, apa kita beliau? Ba'iti janati. Rumah tanggaku laksana sorga bagi Nabi. Kalau bertetangga, bagaimana kita beliau? Kalau kita memasak, banyakkan kuatnya. Kirim masakan pertangga. Kalau bersama sahabat muslim, apa kita beliau? Tidak beriman kalian, kalau tidak mencintai saudara kalian, bagaikan kalian menciptai diri sendiri. Beliau mengajarkan. Dan beliau sudah melaksanakan. Bagaimana beliau sebagai seorang pemimpin? Kalau satu negeri yang kupimpin, ditimpa musibah, akulah orang pertama yang merasakan. Kalau satu negeri yang kupimpin, dapat nikmat dari Allah, biarlah aku yang terakhir. Jadi kalau negeri itu mamur, Nabi ingin dia yang terakhir menikmati kemamuran. dan berbeda dengan kita sekarang. Kalau musibah, nak buaya itu. Kalau nimat, kan duluan. Nabi tidak begitu. Nabi sebaliknya. Kalau satu negeri itu, ditimpa musibah, akulah orang pertama yang merasakan. Kalau negeri yang kupimpin, bahagia, banyak-banyak karunia Allah, aku yang terakhir. Itulah pandutan kita. Dan kita berharap dengan Kide Om Elisad, berjumpa dengan beliau. Dan beliau menunjuk ke kita, ini umatku, ini umatku, ini umatku. Dan kita bergantian tangan dengan beliau pengesir surganya Allah. Dan kita di surga juga enggak tangguh. Pengen bertetangga dengan Rasulullah. Di surga, kalau tidak berlangga, sepi juga. Apa modal kita? Modal kita cuma satu, mencintai akutlah. Kalau berjanji, orang akan dikumpulkan surga bersama orang-orang yang cintai. Kita cinta Quran, menandakan kita mencintai Allah dan mencintai Rasulullah. Baik Bapak Ibu, pagi ini, dua Azrizal tampil di depan Bapak Ibu semuanya. Beda tipis, ada H satu, ada satu lagi, enggak pakai H. Assalamualaikum Pak Azrizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Di mana Bersibat Azrizal sekarang ini? Di Pekan Baru. Pekan Baru. Tahun berapa lah Pak Azrizal? Nama lah iya tahun 1967. Oh, 1967. Kenapa jadi namanya Azrizal? Nah sejarah juga? Gabungan orang tua ya. Gifan dari orang tua ya. Gabungan orang tua. Oh ya, sama. Orang tua lagi siapa? Orang tua Aji Rijal Murdin. Kalau saya Azrizal itu khasnya itu Azsan, Ritu Nuri. Jadi Azsan, Nuri. Azal ini nama ambas sendiri. Itu gabungan orang tua laki-laki dan orang tua perempuan. Terus nama kita sendiri. Azrizal. Azsan, Basri, Nuri, dan... Kalau gabungan Ibu Amba Asma Ibrahim ya. Oh, Bapak? Bapak Rijal Murdin. Oh, misalnya Rihas. Nama Bapak dulu baru nama Ibu. Terus saya Azsan, Basri, tapi enggak apa-apa. Tapi enggak ada beda tipis. Pak Azrizal kapan masuk? Alisani. 5 September. Siapa yang mengajak itu Pak Azrizal? Jadi berantem ya. Jadi Dr. Evi Kamalia. Diambil oleh Ibu Yusnidar. Ibu Yusnidar diajak oleh Dr. Nyal Irmawati. Nanti diajak lo dari Evi Mas Elma. Evi Mas Elma nyawajak lo dari Nenek Paujia. Nenek Paujia nyawajak lo dari Nama-Nam. Berantai ya. Itulah multilevel pahala. Ayat berapa yang ingin membahas sekarang ini? Surat Yasin ayat 30 ya. Sudah siap ya? Baik, Bapak Ibu. Di offline sekarang ada 16 orang ini. Siap, Surat Yasin ayat 30. Dan di offline, di online semuanya buka Surat Yasin ayat 30. Siap, Azizal. Silahkan Pak Azizal. Mulai. Terima kasih, Baya. Terima kasih, Ibu moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asma'ul usna. Asyadun la ilaha illallah wa asyadunna muhammad rasulullah. Allahumma sallialla muhammad wa ala ali muhammad. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat iman, nikmat islam, nikmat silaturahim. Sehingga kita dapat berselertram dirahim dalam acara mendampingi buya kita, Azizal Hasani, pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salawat berjumpa salam kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW. Baiklah, lima bulan dari sekarang, bermula saya dan Dr. Evi Kamalia, spesialis penyakit dalam semestikit anak berbincang-bincang. Walau kami satu rumah sakit, kami berbeda ruang. Apalah yang beliau bincang? Adinda, ada Dr. Yusnidar, Dr. Nel Ermawati mengasih peluang. Mengaji Al-Quran, fiazum baik malam, pagi, siang, dan petang. Gurunya seorang yang paham tematik gramatikal alang kepala. Nama beliau Buya Has Rizal, sesabar-sabar orang. Menerangkan ke kita Al-Quran sampai terang. Tiga bulan lamanya, saya ikut sebentar, tiba-tiba hilang. Berikutnya, saya tonton YouTube, kata benda, kata kerja berulang-ulang. Saya simpan di playlist YouTube agar membukanya gampang. Timbul masalah pada YouTube semi-ireguler. Di situ saya mulai kurang paham. Dua bulan terakhir, saya sediakan waktu luang. Saya beli kamus dan cetak materi yang kurang. Bergabung dalam kelas November yang sangat riang. Pada kesempatan ini, saya isi peluang maju ke gelanggang, menjadi pendamping dari Bagda Subut menjelang selam. Walaupun saya seorang, di belakang ada berlapis-lapis, ada Uni Nilak Mahwati, ada Ustadz Joko, ada Buya kita, yang kita banggakan. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya menyucakkan terima kasih yang sebanyak-banyak yang tidak terbilang. Terima kasih juga kepada kawan-kawan, sama kadang ada Adik Anif Dar. Terima kasih juga kepada Jemaah Bicara Bui, pagi sampai petang, kemudian ada juga Uni kami, Sumando, IPA, dan orang yang sama rumah kadang. Baiklah, pada kesempatan ini, karena saya mendampingi Ustadz membawakan acara ayat 30 surat. Yasin, dapat saya mulai Buya, Ibu Merdatar. Silahkan, silahkan. Ya, mantap. Sebelum saya mengurai tematik gramatikal secara al-Hasani, saya bacakan terlebih dulu surat Yasin ayat 30. A'udhu billahi bin al-shaytanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'ayatim rasulim illa kanu bih yastazi'un. Sadaqallahul azim illa kanu bih yastazi'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, izinkalah saya mendampingi mengurai tematik gramatikal dari surat Yasin ayat 30 ini. Yang pertama, kita penggal ayat 30 ini. Penggalan pertama adalah Ya. Penggalan kedua, Hasratan. Penggalan ketiga, Alah. Penggalan keempat, Al-Ibadi. Penggalan kelima, Amat. Penggalan keenam, Ya'ati. Penggalan ketujuh, Im. Penggalan kedelapan, Min. Penggalan kesembilan, Rasulim. Penggalan kesepuluh, Illa. Penggalan kesebelas, Kanu. Penggalan ke-12, B. Penggalan ketiga belas, I. Penggalan ke-14, Yastazi'una. Penggalan ke-14, Yastazi'una. Penggalan gramatikalnya, Penggalan pertama adalah Ya. Ya adalah uruh bermakna. Uruh bermakna artinya Duhai. Penggalan kedua, Hasratan. Hasratan adalah kata benar. Serinya ada Tanwin dan Tamarbutah. Tanwin dan Tamarbutah. Akar katanya, Hasratan. Pola kata kerjanya, Fa'ala. Pola kata bendanya, Fa'latun. Artinya ada di Mahmud Yunus, Alaman 102, Artinya, 102 artinya keletihan. Keletihan, penyesalan. Penggalan ketiga, Ala. Ala adalah huruf bermakna, huruf Jer, artinya atas. Penggalan ke-4, Al-Ibadi. Al-Ibadi adalah kata benar. Cirinya, Sebelum Al-Ibadi didahului oleh huruf Jer, kemudian ada Alif Lam. Al-Ibadi. Akar katanya, Akar katanya, Abadah. Pola kata kerjanya, Fa'ala. Pola kata bendanya, Pi'alun. Perubahan pada kata Al-Ibadi, harusnya kan, Pi'alun. Harusnya, Al-Ibadun. Perubahannya, karena sebelumnya didului oleh huruf Jer, di mana, Ala menyebabkan, penulisan Ibadun menjadi Ibadin. Berikutnya perubahannya adalah, Alif Lam menyebabkan, Al-Ibadin, Tanwinnya menjadi hilang. Jadi, Al-Ibadin menjadi Al-Ibadin. Artinya, arti daripada Al-Ibadin ini, adalah kata benda jama' ada di Mahmung Yuno, Salaman 252. Artinya, para hamba. Penggalan berikutnya adalah, Ma adalah huruf bermakna, artinya, Iada. Penggalan ke-enam, Yakti. Yakti adalah, KKSAD. Kata kerja, sedang, akan datang. Cirinya adalah, didului oleh ya. Ciri daripada, kata kerja, sedang, dan akan datang, adalah, didului oleh ya. Kemudian, untuk mencari akar kata, pada Yakti ini, berlaku, kaedah, semi-irregular, yang ditemukan oleh, Buya kita, Rizal Al-Sani, poin ke-9. Yang, di mana dikatakan, jika huruf, si KKSAD, siya, dihilang, tanda KKSAD-nya, ditemukan huruf, ya, alif, alif, waw, maka kita cari, awal katanya, dengan, tri-endel. kita coba dengan, mulai A dulu, A, T, karena ada dua, alif, rusia, ada, alif, ada, ta, dan ya, ada dua rusia, jadi, kita coba dengan, tri-endel, kita mulai dari alif, kita temukan, Ata'a, Ata'a, kemudian, wat'a, wat'awa, wat'aya, kemudian, yat'a, yat'awa, yat'aya. Setelah dicari, di Kamus Mahmud Yunus, ditemukan, secara telur, ditemukan, kata yang cocok adalah, akar katanya, atayeng. Pola katanya fa'ala Artinya dia akan datang KKSAD Dia kata kerja Yang artinya dia akan datang Him adalah kata ganti Penggalan berikutnya Penggulan ke tujuh Him Him adalah kata ganti Him ini adalah kata ganti objek Karena dia setelah kata kerja Kata ganti objek Kemudian Penggalan ke Kelapan adalah min Min adalah Huruf Jar Artinya dari Penggalan ke sembilan Adalah rasulin Rasulin adalah kata benda Cirinya Sama seperti ciri benda sebelumnya Sebelumnya ada kata min Kemudian juga ada Tanwin Akar katanya Rasila Pola kata kerja Pola kata kerjanya fa'ala Pola kata bendanya adalah Pola kata bendanya adalah fa'ulun 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 adalah kata benda tunggal Artinya Seorang rasul Ada di Mahmud Yunus Alaman 141 Kata benda berikutnya Kata benda Kata penggalan berikutnya Berikutnya adalah kila 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 artinya kecuali Huruf bermakna Artinya kecuali Penggalan kesebelas Kanu Kanu adalah Kata kerja lampau Cirinya Adalah Di akhir kata Ada Wa'alif Pelakunya Om Akar katanya Pada kanu ini Berlaku Ka'idah Semi-Illegular Yang ditemukan oleh Al-Ustaz Buya Rizal Asani Dimana Akar Mencari kata Akar kata Kanu ini Kalau ada Alif Di tengah Itu Ka'idah Siyadua Mengatakan Akar katanya adalah Kawana Dimana Jika Wa'udhan Dia di tengah Akar kata Dia berubah menjadi Alif Menjadi Karna Arti Kanu ini Terdapat Di Mahmud Uno Salaman 386 Artinya Mereka Adalah Kembalan kesebelas Bi Bi juga Huruf J Artinya Dengan Kembalan kesebelas Bi Bi adalah Kata ganti Artinya Nyah Terakhir Adalah Yastaziuna Yastaziuna Adalah Kata Kerja Sedang Akan Datang KKSAD Kirinya Diawali Dengan Ya Kemudian Kemudian Ada Diakhiri Dengan Waw Sukuna Menunjukkan Pelakunya Adalah Um Akar kata Dari Yastaziuna Sesuai Dengan Kaidah Sia Nomor Tujuh Yang Mengatakan Apabila Dibuang Ciri KKSAD Dibuang Ya Dibuang Dibuang Istaf Ja'a Dibuang Ya Tinggal Huruf Sukun Sukun Saya Baca Dalam KKSAD Setelah Dibuang Huruf KKSAD Tinggal Dua Huruf Dengan Pola Sukun Harkar Maka Tambahkan Sia Dibelakang Dengan Sistem Trailer Jadi Sukun Harkar Jadi H H Z Z Harkar Tinggal H Z Untuk Mencari Akar Katanya Kita Cari Dengan Trailer H Z A H Z Z Z Z Z Z Z Di Dalam Kamus Dapatkan Yang Ada Di Dalam Kamus Adalah H Z Z Sehingga Pola Daripada H Z Ini Pola Fa Alah Artinya Ada Di Mahmud Nino Salaman 482 Artinya Adalah Mereka Akan Memper Allah Baiklah Sebagai Kesimpulan Akhir Dari Kurayan Gramatikal Al-Hasani Ini Saya Bacakan Terjemahan Dekatnya Didahului Dengan Membacakan Al-Quran Kembali Berkumanda Izinkan Pada Kesempatan Ini Saya Juga Mendengarkannya Dengan Irama Lokal Cara Bangkinah Auz Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ya Hasratan Alam Ibad Ya Ti Mirsul Illa Kanubi Yastaj'i Uy Duhay Penyesalan Atas Para Hamba Dia Akan Datang Seorang Rasul Pada Mereka Mereka Selalu Memperolok Olok Kannya Demikianlah Assalamualaikum Terlebih Terkurang Saya Masih Belajar Kalau Ada yang Kurang Ini Ada kelemahan Dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi 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 Ini Ini Pak Pak Guru Guru Dokter Guru Ya Saya Dokter Kek Kek Spesialis Penyakit Dalam Tapi Guru Menjiwai Sekali Saya Lihat Terang Biasa Fungsi Orang Tua Guru Jadi Turun Dia Gurunya Ke Anaknya Kenengaran Suaranya Pas Itu Bagus Alhamdulillah Tenang Tulisannya Bagus Bisa Jadi Dulu Saya Ada Atrizal Satu Atrizal Dua Dulu Jadi Atrizal Dua Bisa Di Al-Sahid Mudah Nanti Bisa Jadi Bisa Bisa Tipis Nanti Baik Bapak Ibu Sudah Puntas Dibahas Pak Rizal Tadi Panggilnya Pak As Rizal Alhamdulillah As Rizal Berkantin Tangan Seluganya Allah Baik Bapak Ibu Semuanya Tadi Sudah Puntas Dibahas Pak Rizal Saya Menambahkan Dikit Contek Bismillah Rahman Rahim Ya Hasratan Ya Wahai Wahai Hasratan Itu Penyesalan Pedihnya Sebuah Petikan Sebuah Penyesalan Yang Panjang Wahai Diri Ya Dulu Penyesal Penyesalan Penyesalan Yang Tidak Berhenti Sesal Dulu Pendapatan Sesak Tidak Guna Ya Hasratan Tidak Guna Ya Hasratan Adal Ibadi Banyak Penyesalan Terhadap Ambah Ambah Terhadap Manusia Nyesal Kita Dari Sekarang Kita Benahi Diri Kita Sampai Jangan Sampai Nanti Ya Hasratan Dan lagi Ya Laitan Ikun Tutra Ba Kenapa Jadi Tanah Dulu Kami Kita Nggak Mau Sampai Sepitul Ya Kenapa Sudah Lampak Didepannya Janji Baru Baru Menyesal Jadi Ya Hasratan Wahai Menyesalan Aduh Merintih Merintih Ya Hasratan Alal Ibadi Apa Rintihannya Mayatih Seorang Rasul Setiap Datang Rasul Mereka Selalu Perolokan Kita Tau Bagaimana Diperolokan Nabi Muhammad Dibilang Gila Dibilang Majnun Dibilang Kalcihir Dibilang Ada Lagi Dibilang Anak Jina Rasul Selalu Dipermainkan Ada Yang Digergajinya Semua Rasul Selalu Mendapat Tekanan Dari Umat Apa Itu Kena Berdakwah Jadi Kalau Kita Berdakwah Dapat Sedikit Masalah Mencibak Biasa Rasul Mendapat Orang Yang Dicintai Oleh Allah Kutusan Allah Semuanya Diperolokan Jadi Ila Ma Yatihim Mir Rasulin Ila Jadi Tidak Datang Pada Mereka Rasul Selama Rasul Kecuali Ila Kan Mereka Itu Bih Dengan Rasul Memperolokan Haza Memperolokan Istaza Juga Memperolokan Apa Beda Haza Dengan Istaza Kalau Haza Memperolokan Biasa 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 Tapi Kalau Istaza Sudah Memperolokan Sudah Menganggap Hina Jadi Semua Rasul Diperolokan Oleh Taunah Kalau kita Ikut-ikutan Memperolokan Misalnya Kita Ada Orang Menterama Kita Olo-lo-lo-kan Jangan-jangan Kita Termasuk Orang Kalau Seandainya Kita Di zaman Rasul Mungkin Kita Termasuk Orang-orang Memperolokan Coba Kita Bawa Diri Kita Andai Saja Kita Lahir Dari Nabi Musa Atau Kita Baring Dengan Nabi Isa Atau Kita Baring Baring Bersama Muhammad Kita Ada Di mana Di Pihak Abu Jahal Atau Di Pihak Abu Bakar Mungkin Rasa Memperolokan Yang Membuat Orang Ini Jadi Terhina Jadi Mereka Selalu Memperolokan Setiap Ayat Yang Ada Mereka Perolok Banyak Sekarang Tidak Aku Menciptakan Jina Apa Ketan Tuhan Kamu Tidak Menciptakan Tidak Tidak Aku Menciptakan Tidak 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 Bisa Menciptakan Memperolokan Ayat Ada Juga Yang Memperolokan Malam Jumat Sunnah Di Posting Itu Sama Memperolokan Jadi Kita Tidak Boleh Sampai Membuat Ayat Memperolokan Jangan Ayat Dan Hadis Sebagai Bahan Olokan Banyak Sekali Ayat Allah Jadi Kita Termasuk Orang Orang Menjaga Akuran Dengan Benar Baik Bapak Ibu Semuanya Itulah Ayat Tadi Semoga Kita Tidak Termasuk Orang Yang Memperolokan Ayat Jangan Bercanda Nanti Allah Muka Kalau Bercanda Kita Yang lain Ayat Makanya Tidak Boleh Susah Tidak Boleh Bilang Ini Kenapa Ayat Bercanda Bercanda Muntas Ini Betul Luar Biasa Bercanda Bercanda Latihan Di Malam Sampai Di Malam Di Bimbing Klas November Yang Pajok November Yang Ada Pagi Ceria November Ceria Ada Pagi Asik Baik Bapak Ibu Semuanya Karena Kami Sedang Belajar Tentu Ada Hakal Salah Itu Kami Mohon Dibukakan Sebesar Benar Itu Semata Mata Datang Dari Allah Subhanallah Kemudian Kami Kembalikan Bumar Rani Terima kasih Ustadz Pertama Saya Mau Mengucapkan Selamat Kepada Bapak Asrisal Masa Allah Muntas Saya Serasa Di Dalam Kelas Jadinya Terima kasih Iya Saya Merasa Di Dalam Kelas Masa Allah Selamat Tapi Masa Allah Subhanallah Demikian Tadi Uraan Gramatikal Al-Quran Metode Al-Hassani Berikut Penjelasannya Semoga Kita Dapat Mengambil Hikmah Dan Ilmu Daripada Itu Hingga Dapat Dijadikan Ilmu Yang Bermanfaat Dunia Dan Akhirat Amin Amin Rabah Lama